Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak-bapak ibu-ibu yang dibunyakkan Allah malam ini Sebagaimana biasa Setiap hari Hari apa? Barul Ahad Hari Ahad Kita mengkaji hadis Rasulullah SAW Hadis yang akan kita kaji malam ini Disebutkan dalam kitab Sunan Nasai Salah satu dari kitab Empat sunan Sunan Tirmizi Sunan Nasai Sunan Abi Dawud Sunan Ibni Majah Jadi hadis ini ada dalam kitab Sunan Nasai Diriwayatkan dari sahabat Nabi Bernama Abdullah Ibn Mas'ud Atau yang lebih dikenal dengan Ibn Mas'ud Nama lengkapnya Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallah Beliau ini termasuk golongan sahabat Nabi Yang berasal dari Muhajirin Maknanya dia orang Makkah Pertemuan pertama beliau dengan Nabi Ketika itu Abdullah Ibn Mas'ud Bekerja sebagai pengembala kambing Milik Uqbah bin Abi Mu'id Jadi zaman dulu orang pekerjaannya mengambil upah Mengembala kambing Termasuk Nabi SAW pernah bekerja sebagai Mengambil upah, mengambala kambing Abdullah Ibn Mas'ud waktu itu bekerja Mengambil upah, mengambala kambing Uqbah bin Abi Mu'id Lalu datanglah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar Sedik Lewat dan meminta Susu kambing milik yang sedang digembalakan oleh Abdullah Ibn Mas'ud Hai anak kecil waktu itu dia masih kecil Boleh tidak kami minta Susu kambing yang sedang engkau gembalakan ini Kata Abdullah Ibn Mas'ud Ini bukan milik saya Saya hanya diamanahkan untuk Menggembalakan kambing Ini milik orang lain Bernama Uqbah bin Abi Mu'id Oleh sebab itu saya tidak berhak Untuk memberikan susu kambing ini Jadi nampak bahwa Yang namanya amanah itu Walaupun belum masuk Islam Kalau orangnya amanah Dia tetap amanah Ini Abdullah Ibn Mas'ud Sebelum masuk Islam Ada amanah dalam dirinya Dia tak mau berikan Tapi kata Nabi SAW Mana kambing yang Menurut perkiraan Tak ada susu kambing Karena kurus Karena kecil Karena tak mungkin Dan menurut adat istiadat orang Arab Memang musafir itu punya jatah Untuk meminta susu kambing Maka pada saat itu Abdullah Ibn Mas'ud Membawakan seekor kambing Yang menurut perkiraan Kerana kurusnya Tak ada susu kambing Tapi berkat mu'jizat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka dari susu kambing yang kurus itu Mengeluarkan susu kambing Disitulah datang Ta'jub Abdullah Ibn Mas'ud Dia merasa ini Bukan manusia biasa Ini adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari pertenguan pertama itu Maka Abdullah Ibn Mas'ud Mas'ud Islam Dan beliau termasuk Generasi orang yang awal Mas'ud Islam Termasuk kategori As-sabiqunal awwalun Orang-orang yang lebih dulu Mas'ud Islam Maka beliau masuk Islam Bahkan dalam sejarah disebutkan Kalau ada sahabat Nabi itu Yang ikut hijrah Hanya sekali saja Dari kota Makkah Ke kota Madinah Tapi Abdullah Ibn Mas'ud Hajara hijrataini Ikut hijrah sampai dua kali Pertama hijrah ke Habasyah Yang kedua hijrah ke Madinah Al-Munawwarah Keutamaan Ibn Mas'ud Sampai dua kali Ikut hijrah Mengalami kesulitan Dalam menjalankan agama Islam Hijrah ke Habasyah Dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah Kemudian ketika Nabi SAW Hijrah ke Madinah Beliau pun seperti sahabat yang lain Ikut meninggalkan kota Makkah Tempat beliau dilahirkan Tempat dibesarkan Dan ikut hijrah bersama Nabi Ke kota Madinah Ikut berperang bersama Nabi Dan termasuk salah seorang Di antara sahabat Nabi Yang menguasai ilmu Al-Quran Oleh sebab itu Beliau ini tidak hanya Seorang sahabat yang hidup bersama Nabi Tapi juga sahabat yang menguasai Ilmu yang dalam Ajaran Islam terutama Yang berkaitan dengan Al-Quran Sampai-sampai suatu ketika Nabi pernah meminta Abdullah Ibn Mas'ud Untuk membacakan Al-Quran Kita tahu bahawa Nabi yang membaca Al-Quran Kita tahu bahawa Jibril yang membacakan Al-Quran kepada Nabi Lalu Nabi menghafal Al-Quran Tapi ini aneh Sekali ini Nabi minta Sahabat yang membacakan Al-Quran Tentulah menunjukkan keutamaan Abdullah Ibn Mas'ud Nabi meminta Abdullah Ibn Mas'ud Supaya membacakan Al-Quran Ketika Nabi minta Maka Abdullah Ibn Mas'ud merasa heran Apa kata Abdullah Ibn Mas'ud bertanya Ya Rasulullah Aqra'u alaika wa alaika unzal Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran Kepadamu sedangkan Al-Quran ini Diturunkan kepadamu Abdullah Ibn Mas'ud merasa dia tak layak Untuk membacakan Al-Quran Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi S.A.W Tapi Rasulullah tetap memerintahkan Abdullah Ibn Mas'ud Supaya bacakan Al-Quran ini kepadaku Maka saat itu Abdullah Ibn Mas'ud pun Membacakan Al-Quran kepada Nabi S.A.W Sampai pada ayat Ketika sampai pada ayat itu Maka Nabi mengatakan Cukup ayat Abdullah Ibn Mas'ud Cukup berhenti Maka saat itu kedua Mata Nabi tergenang air mata Nabi seakan mahu menangis Tak sanggup Nabi mendengar bacaan Abdullah Ibn Mas'ud Cukup ayat Abdullah Ibn Mas'ud Ketika dia bacakan sampai pada ayat Ayat itu bercerita tentang Bagaimana sekiranya nanti Hai Muhammad Ketika semua umat dikumpulkan Allah S.W.T. Masing-masing dengan Nabi Umat Nabi Nuh datang Bersama Nabi Nuh Umat Nabi Salih Datang Umat kaum Madian Umat Umat yang lain Semuanya datang Di syahidin Wajib Nabi Ka'ala Ha'ulashahida Kemudian kami datangkan Engkau ya Muhammad Sebagai saksi Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan Hasbuka Cukup Hai Abdullah Ibn Mas'ud Fa'idha a'inahu tazrifan Kedua air mata Nabi mengenang Air mata Nabi mengenang Peristiwa yang akan datang Ketika semua umat dikumpulkan Dan Nabi Muhammad S.W.T. Sebagai saksi Bapak dan Ibu Hadirin yang dimuliakan Allah S.W.T. Abdullah Ibn Mas'ud Fisiknya Tak seperti sahabat Nabi yang lain Suatu ketika Ketika beliau Naik ke atas Batu Maka Tersingkap Betisnya Kurus Ketika nampak Lalu sahabat yang lain Tertawa Menengok kaki Abdullah Ibn Mas'ud Apa kata sahabat yang lain Tertawa Menengok itu Apa kata Nabi Apa yang kamu tertawakan Kata Nabi Mengapa kamu ketawa Melihat badan Abdullah Ibn Mas'ud Maka kata Nabi S.A.W.T. Satu kaki Ibn Mas'ud Itu kalau ditimbang Pada hari kiamat Lebih besar Daripada bukit Mengapa kamu ketawa Kata Nabi S.A.W.T. Nabi ingin menunjukkan Jangan kamu lihat Bisik Ibn Mas'ud Tapi tengok Bagaimana isi kepalanya Bagaimana imannya yang kuat Bagaimana perjuangannya Bagaimana kejujurannya Bagaimana awalahnya S.A.W.T. 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 Satu kakinya Jangankan keduanya Jangankan isi kepalanya Jangankan hafalannya Satu kakinya saja Kalau ditimbang pada hari kiamat As-Kalul Lebih berat Filmizan Pada timbangan hari kiamat Min Uhud Daripada wakil Uhud Nabi ingin Sahabat itu Menghormati Ibn Mas'ud Kerana keutamaannya Kerana amanah Kerana ilmunya Itulah seorang sahabat Yang merawih Meriwayatkan hadis Yang akan kita kaji malam ini Abdullah bin Mas'ud Meninggal Di akhir Pemerintahan Khalifah Usman Ibn Affan Pada tahun 32 Hijrah Waktu itu Beliau datang ke Madinah Saat itu Sampai ajarnya Meninggal di kota Madinah Al-Munawwara Bapak Nabi Ibu Hadir Ini dimuliakan Allah Hadis yang akan kita kaji malam ini Didengar oleh Abdullah bin Mas'ud Dari Nabi S.A.W.T. Dalam kitab Sunan Nasai Kala Rasulullah S.A.W.T. Rasulullah Nur Sabda Apa kata Rasulullah Siapa yang membaca Siapa yang membaca Surat Maka kata Nabi S.A.W. Tak sekali baca Tapi ada disebutkan Setiap malam Mana'ah Allah Azza wa Jalla Biha Min Azabil Qabri Maka Allah Menjaganya Dengan keutamaan Surat Tabarak itu Min Azabil Qabri Dijaga Allah Diperihara Allah Dicegah Asal kata Mana'ah Dicegah Dicegah Allah Dia dirinya Dengan keutamaan Surat Tabarak Selama'ah Selama ini kita selalu Meminta kepada Allah S.W.T. Supaya Dijauhkan dari Azabil Qabri Disunatkan setelah Selesai Tasyahud Sampai Inna Kahhamidun Majid Itu Memnambah Doa Minta Perlindungan Dari lima Salah satu Dari yang lima Itu adalah Minta Perlindungan Dari Azabil Qabri Allahumma Inni A'udhu Bika Min Azabil Qabri Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari Azab Kubur Wa A'udhu Bika Min Fitnati Jahannam Aku Minta Supaya Perlindungan Dari Azab Jahannam Wa A'udhu Bika Min Fitnatil Mahya Wal Mamat Aku Minta Supaya Dilindungi Dari Fitnah Hidup Azab Cobaan Hidup Dan Mati Wa A'udhu Bika Min Fitnatil Masih Dajjal Aku Minta Supaya Dijauhkan Dari Fitnat Ujian Al-Masih Ad-Dajjal Satu Dari Lima Permohonan Ini Adalah A'udhu Bika Min Azabil Qabri Minta Dari Azab Kubur Nah Hadis Yang kita Kaji Malam Ini Kalau Selama Ini Hanya Doa Saja Ya Allah Jauhkan Kami Dari Azab Kubur Selamatkan Kami Dari Azab Kubur Maka Hadis Yang kita Kaji Malam Ini Menunjukkan Tak Hanya Doa Tapi Ada Usaha Apa Usahanya Man Kara Siapa Yang Membaca Tabaraka Ladi Biadihil Mulku Surat Tabaraka Ladi Biadihil Mulku Kulla Lailatin Setiap Malam Maka Allah Menjaganya Mencegah Dirinya Min Azabil Qabri Dari Adab Kubur Apa Kata Abdullah Ibn Mas'ud Wa Kuna Fi Ahdi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kami Pada Masa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nusammihah Menyebut Surat Tabarak Ini Bil Mani'ah Dengan Nama Surat Al-Mani'ah Jadi Tak Semua Surat Itu Namanya Satu Ada Surat Itu Punya Nama Sampai Dua Sampai Tiga Seperti Al-Fatihah Disebut Juga Dengan Al-Fatihah Disebut Juga Dengan As-Sabu Al-Masani Itu Punya Nama Lain Begitu Juga Dengan Surat Al-Mu'min Surat Mk40 Nanti Kita Tengok Di Quran Ini Disbut Surat Al-Mu'min Tapi Disini Disbut Surat Ghafir Jadi Punya Dua Nama Jangan Kita Bingung Surat Ini Kata Abdullah Ibn Mas'ud Zaman Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dia Disebut Dengan Surat Al-Mani'ah Biasanya Nama Surat Itu Ada Dalam Ayat Ambil Contoh Surat Al-Kafirun Ada Dalam Ayat Surat Al-Lahab Ada Dalam Ayat Tapi Al-Mani'ah Tak ada Tak ada Kata Al-Mani'ah Dalam Surat Tabarak Dia Disebut Dengan Surat Kalau Kita Tengok Dalam Susunan Al-Quran Ini Dia Surat Al-Muluk Surat Yang Pertama Juz 29 Kata Abdullah Ibn Mas'ud Dulu Pada Zaman Nabi Kami Menyebut Nama Surat Ini Surat Al-Mani'ah Tak ada Kata Al-Mani'ah Dalam Surat Tawarat Lalu Apa Makna Al-Mani'ah Al-Mani'ah Diambil Dari Kata Mana'ah Artinya Mencegah Al-Mani'ah Maknanya Surat Ini Dapat Mencegah Mencegah Dari Apa Mencegah Dari Azab Kubur Maka Disebut Dia Dengan Surat Al-Mani'ah Maknanya Surat Ini Kalau Dibaca Setiap Malam Kula Laylatin Dapat Mencegah Dari Azab Kubur Bagaimana Kalau Tak Dibaca Setiap Malam Atau Dibaca Hanya Sekali Saja Maka Bagian Hadis Yang Terakhir Kata Nabi Sallallahu Aduh Sallam Sesungguhnya Dalam Kitab Allah Ini Dalam Kitab Allah Dalam Al-Quran Ini Surat Ada Satu Surat Siapa Yang Membacanya Hanya Satu Kali Hanya Satu Malam Pernah Dia Baca Sekali Sampai Setiap Malam Kalau Yang Pertama Tadi Setiap Malam Maka Dia Dipelihara Dari Anggar Kubur Kalau Dia Baca Satu Kali Saja Pernah Dia Baca Satu Malam Maka Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sesungguhnya Dia Sudah Melakukan Dia Sudah Melakukan Amal Yang Banyak Dan Dia Sudah Melakukan Perbuatan Baik Jadi Dalam Satu Hadis Ini Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyebutkan Bercampur Antara Ucapan Nabi Dengan Ucapan Abdullah Masud Kalau Dibagi Menjadi Tiga Pertama Kedua Ketiga Yang pertama Nabi Menyebutkan Siapa Yang Membaca Surat Surat Tawarakan Ladi Biadih Il Mulku Maknanya Surat Al-Muluk Setiap Malam Maka Allah Menjaganya Dari Azab Kubur Bagian Kedua Abdullah Ibn Masud Mengatakan Surat Ini Pada Masa Nabi Dulu Kami Menyebutnya Dengan Surat Al-Mani'ah Makna Al-Mani'ah Mencegah Karena Surat Ini Kalau Dibaca Dapat Mencegah Dari Azab Kubur Bagian Yang Ketiga Siapa Yang Membaca Surat Ini Tidak Seperti Yang Pertama Setiap Malam Tapi Dalam Satu Malam Kalau Dia Baca Berarti Dia Sudah Melakukan Akfara Wa Ataba Dia Sudah Melakukan Perbuatan Yang Baik Dan Sudah Melakukan Perbuatan Yang Baik Dalam Satu Malam Perbuatan Itu Dianggap Perbuatan Yang Banyak Kebaikan Yang Banyak Intinya Manfaatnya Amat Sangat Banyak Bapak Dan Ibu Hadirin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengapa Surat Tabarak Itu Dikatakan Dapat Menjaga Dari Azab Kubur Apa Hubungan Surat Tabarak Dengan Azab Kubur Maka Kita Perlu Menengok Membuka Mengkaji Isi Dari Surat Tabarak Yang 30 Ayat Itu Saya Tak Ingin Membacanya Dari Awal Sampai Akhir Lalu Kita Baca Taksir Perayat Berkosa Kata Tapi Kalau Kita Tengok Dapat Disimpulkan Secara Keseluruhan Secara Global Isi Dari Surat Tawarak Itu Mengandung 5 Unsur Besar Yang Kalau Kita Amalkan 5 Ini Menjaga Kita Menyelamatkan Kita Dari Azab Kubur Yang Batas Limit Waktunya Amat Sangat Panjang Bagaimana Menyakitkan Azab Kubur Bisa Bapak Ibu Bayangkan Kalau Ada Orang Meninggal Tahun Seribu Sekarang Sudah Tahun 2012 Berarti Sudah 2012 Tahun Dia Menyaksikan Menengok Sakitnya Azab Kubur Lamanya Sampai Kapan Batas Waktunya Tak Ada Yang Tahu Kenapa Karena Azab Kubur Akan Terus Ada Sampai Hari Kiamat Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Kalau Mereka Kalau Kita Tahu Akhirnya Itu Tak Terasa Lama Tahu Jadi Walaupun Bentuknya Sama-sama Menyakitkan Antara Tahu Dengan Tak Tahu Itu Beda Efeknya Amat Sangat Terasa Lama Nah Dengan Azab Kubur Tau Tau Kapan Berazir Dia Tak Tahu Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Bentuk Contoh Azab Yang Diberitakan Dalam Al-Quran Guduwa Pagi Asyia Petang Pagi Dan Petang Diperlihatkan Kepada Mereka Ditunjukkan Kemata Kepala Mereka Api Neraka Bisa Kita Bayangkan Pagi Pemandangan Neraka Petang Pemandangan Neraka Jelas Jelas Disebutkan Dalam Al-Quran Selain Yang Dalam Bentuk Azab Yang Lain Dalam Bentuk Pukulan Malaikat Wallahu A'lam Bagaimana Rasa Sakitnya Perihnya Bagaimana Ketika Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Lewat Di Suatu Magam Lalu Nabi Ambil Dua Pelepah Satu Pelepah Kurma Beliau Fasyakkahu Nisfaid Nabi Pecah Belah Menjadi Dua Lalu Nabi Tancapkan Ketika Melihat Itu Sahabat Heran Mengapa Rasulullah Engkau Belah Pelepah Kurma Menjadi Dua Lalu Engkau Tancapkan Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Kedua Penghuni Mahkam Ini Dikenai Azab Mereka Diazab Oleh Allah Bukan Kena Dosa Besar Lalu Kenapa Yang Satu Ini Dia Berjalan Membawa Namimah Bicara Si A Tentang Si B Dia Ceritakan Kepada Si B Lalu Gara-gara Cakapnya Maka Si A Bermusuhan Dengan Si B Namanya Namimah Membawa Cakap Orang lain Sehingga Kedua orang Menjadi Bertengkar Yang Satu Lagi Lam Yastabri Lam Yastanzih Dalam Liwait Lain Tidak Membasuh Dalam Liwait Lain Tidak Menutupi Dirinya Ketika Buang Air Kecil Dosa Yang Nampaknya Kecil Remeh Temeh Orang Yang Tidak Menutup Dirinya Ketika Buang Air Kecil Dia Tidak Menzalimi Orang Lain Tapi Dosa Kecil Yang Tampaknya Remeh Temeh Itu Menyebabkan Dia Dia Di Alam Barzah Kalau Yang Kecil Saja Menyebabkan Azab Di Alam Barzah Apalagi Dosa Yang Besar Tentulah Ditancapkan Nabi Kata Nabi Semoga Allah Meringankan Azab Mereka Berdua Selama Pelepah Korma Itu Basah Ternyata Ketika Pelepah Korma Itu Basah Semua Pokok-pokok Kayu Bertaswih Memuji Mengagumkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pohon Kayu Yang Bertaswih Maka Menturun Rahmatnya Kepada Orang Yang Berada Di Bawah Maka Kata Nabi Semoga Allah Meringankan Azab Mereka Selama Pelepah Korma Ini Basah Zikir Tasbih Pokok Kayu Meringankan Azab Orang Yang Ada Di Alam Barzah Hadis Ini Hadis Sahih Menunjukkan Membuktikan Bahawa Azab Kubur Itu Ada Lalu Bagaimana Selamat Dari Azab Kubur Kata Nabi Dalam Hadis Yang Kita Kaji Malam Ini Menyelamatkan Diri Dari Azab Kubur Atau Surat Al-Muluk Atau Pada Zaman Nabi Disebut Dengan Surat Al-Mani'ah Surat Yang Mampu Mencegah Menyelamatkan Dari Azab Kubur Mengapa Surat Ini Kalau Dibaca Lalu Selamat Orang Dari Azab Kubur Apakah Dia Semacam Mantra Yang Tak Perlu Tahu Artinya Yang Penting Baca Dari Pangkal Sampai Akhir Hafal Tiap Malam Dibaca Lalu Selamat Dari Azab Kubur Ini Pemahaman Perlu Diluruskan Jangan Sampai Orang Hafal Surat Tabara Dibaca Dalam Salat Dibaca Tiap Malam Tapi Perlakunya Tak Berubah Perbuatannya Tak Berubah Tak Ada Perubahan Dalam Dirinya Al-Quran Bukan Kitab Mantra Mantra Yang Dibaca Tak Tahu Arti Tak Tahu Ujung Tak Tahu Pangkal Yang Penting Hafal Dibaca Secepat Kilat Dibaca Setiap Malam Itu Perlu Diluruskan Maka Oleh sebab Itu Dalam Surat Al-Muluk Itu Paling Tidak Dari 30 Ayat Itu Ada 5 Poin Penting Yang dapat Menyelamatkan Kita Dari Azab Kubur Kalau Kita Renungkan Maknanya Kita Amalkan Isinya Barulah Kita Selamat Dari Azab Kubur Lalu Mengapa Dibaca Tiap Malam Karena Boleh Jadi Kita Manusia Lupa Maka Tiap Malam Kita Mengingatkan Kita Tak Diingatkan Orang Lain Malam Ini Saya Mengingatkan Bapak Dan Ibu Besok Pagi Boleh Jadi Saya Lupa Bapak Dan Ibu Mengingatkan Saya Tapi Ketika Kita Membaca Surat Tawarab Tiap Malam Maka Kita Sedang Mengingatkan Diri Kita Sesuai Dengan Kemampuan Kita Kita Bacakan Ayat Itu Mengingatkan Diri Kita Apa Makna Yang Terkandung Dalam Surat Tawarab Poin Pertama Yang Ada Dalam Surat Tawarab Itu Adalah Tawarak Tawarab Maknanya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Maknanya Mentauhidkan Mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibu Mensucikan Kain Tentu Ada Yang Disucikan Kain Yang Disucikan Dari Apa Dari Kotoran Bapak Mensucikan Lantai Tentu Ada Yang Disucikan Apa Lantai Disucikan Dari Apa Dari Sampah Dari Noda Dari Kotoran Mensucikan Allah Apa Maknanya Apakah Allah Tukotor Padahal Allah Maha Suci Lalu Mengapa Disebut Tawaraka Ladi Maha Suci Allah Maknanya Ketika Itu Kita Sedang Mensucikan Allah Dari Segala Sifat Yang Tak Layak Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Dia Sifatnya Segala Macam Sifat Yang Dinisbatkan Orang Baik Yahudi Baik Nasrani Baik Orang Yang Tak Percaya Kepada Allah Mereka Nisbatkan Sifat Kepada Allah Maka Kita Sebagai Orang Beriman Ketika Malam Kita Baca Surat Tawarak Saat Itu Kita Sedang Mensucikan Allah Dari Segala Sifat Yang Tak Layak Bagi Allah Subhanahu Ta'ala Setiap Berdoa Itu Kita Katakan Subhanallah Amma Yasifun Subhanallah Amma Yusrikun Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Maha Suci Tuhan Maha Suci Allah Dari Semua Yang Mereka Sifatkan Apa Sifat Yang Mereka Katakan Kepada Allah Orang Yahudi Mengatakan Orang Yahudi Mengatakan Tangan Allah Terbelengu Menyebutkan Sifat Yang Tak Layak Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yahudi Mengatakan Uzair Anak Allah Orang Nasrani Mengatakan Al-Masih Anak Allah Ini Semua Sifat Sifat Yang Tak Layak Bagi Allah 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 Punya Anak Tangan Allah Terbelenggu Dan Sifat Sifat Yang Lain Maka Ketika Kita Sedang Membaca Surat Tabarak Yang Pertama Kita Sucikan Adalah Mensucikan Ketauhidan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah yang Kita Ucapkan Siang Dan Malam Pagi Dan Petang La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Itu Yang Selalu Kita Perbaharui Jangankan Dari Mulai Pagi Tadi Jangankan Dari Mulai Siang Tadi Dari Mulai Kita Masuk Ke Masjid Ini Seberapa Kali Kita Sucikan Allah Masuk Ke Dalam Masjid Yang Lebih Awal Sunat Tahyata Masjid Dia Sucikan Allah Setelah Itu Masuk Qabliah Dia Sucikan Allah Kemudian Salat Isya Dia Sucikan Allah Dua Kali Tashahud Awal Tashahud Akhir Setelah Itu Salat Ma'liah Dia Sucikan Dalam Satu Kali Duduk Satu Kali Masuk Ke Masjid Saja Berapa Kali Sudah Kita Sucikan Allah Subhanahu Maka Ketika Kita Sedang Membaca Surat Tawarah Kita Sedang Mencucikan Allah Dari Segala Yang Tak Layak Dinisbatkan Kepada Allah Subhanahu Oleh Sebab Itu Kalau Ada Orang Hafal Surat Tawarah Tapi Tetap Juga Melakukan Perbuatan Mempersekutukan Allah Maka Dia Tak Masuk Dalam Orang Yang Selamat Dari Azab Kubur Ini Pemahaman Perlu Kita Luruskan Banyak Orang Yang Memahami Hadis Ini Secara Tekstual Atau Dia Tak Dengar Hadis Dia Dengar Dari Ulama Siapa Yang Baca Surat Tabarah Tiap Malam Dia Hafal Surat Tabarah Selamat Dari Azab Kubur Kalau Diamalkan Isinya Tetap Melakukan Perbuatan Syirik Tetap Melakukan Perbuatan Yang Tak Layak Dinisbatkan Kepada Allah Maka Tak Layak Dia Mendapatkan Perlindungan Dari Azab Kubur Maka Malam Ini Kita Kaji Mengapa Dia Diselamatkan Karena Yang Pertama Dia Tanamkan Akidah Yang Ditanamkan Nabi Selama 13 Tahun Di Kota Madinah Itu Adalah Pensucian Akidah Apa Dia Unsur Pertama Tabarah Kal Ladi Biadihil Mulku Maka Disebut Surat Dengan Surat Al-Muluk Karena Ada Kata Al-Muluk Di Ayat Pertama Tabarah Kal Ladi Biadihil Mulku Hanya Di Tangannya Di Dalam Kuasanya Saja Al-Mulku Segala Kekuasaan Hanya Milik Allah Tidak Di Tangan Manusia Tidak Di Tangan Jin Tidak Di Pokok Kayu Tidak Di Tangan Iblis Tak Ada Upaya Selain Milik Allah Itulah Yang Ditanamkan Pada Diri Seorang Muslim Setiap Malam Dia Baca Surat Itu Tabarak Ladi Biadihil Mulku Wah Hanya Allah Kuasa Ada Manusia Dia Punya Kuasa Dia Penguasa Disebut Dengan Sultan Sultan Dia Kata Sultan Ada Kekuasaan Dia Tapi Ingat Kekuasaannya Terbatas Kekuasaan Dia Limit Ada Batas Waktunya Setelah Itu Dia Tak Berkuasa Lagi Kekuasaan Manusia Ada Tempatnya Penguasa Di Negeri Ini Tak Berkuasa Di Negeri Lain Berkuasa Di Tahun Ini Tak Berkuasa Di Tahun Yang Lain Berkuasa Pada Periode Ini Hilang Kuasanya Di Periode Yang Lain Tapi Yang Kuasanya Lengkap Sempurna Adalah Dia Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Oleh Sebab Itu Bapak Dan Ibu Hadirin Dan Dimulihakan Allah Makna Orang Diselamatkan Dari Azab Kubur Kalau Tauhid Benar Seperti Yang Disebutkan Allah Dalam Ayat Ini Dia Sucikan Allah Biyadihil Mulku Kuasa Hanya Mili Allah Hanya Allah Saja Yang Menguasai Segala Sesuatu Jadi Kalau Ucapannya Di Mulutnya Tapi Tangannya Melakukan Tak Sesuai Dengan Ayat Ini Walaupun Dia Tak Akan Selamat Dari Azab Kubur Kenapa Orang Yang Tak Sesuai Di Mulut Tak Sesuai Dengan Perlakuan Perbuatan Tindakan Tangan Kakinya Maka Orang Ini Bukan Hanya Sekedar Tak Selamat Tapi Orang Ini Justru Fiddarkil Asfadi Minan Di Dalam Keraknya Api Nak Kenapa Orang Yang Tak Sesuai Ucapan Mulutnya Dengan Perbuatan Yang Maka Dia Munafik Kata Allah Dalam Quran In In Al Muna Fiddarkil Asfadi Minan Nark Walaupun Hapal Surat Tawara Walaupun Dibaca Setiap Malam Di Mulutnya Dia Katakan Tawarakan Ladi Biar Hilmulku Maha Suci Allah Di Dalam Genggaman Tangan Allah Ada Kuasa Allah Maha Kuasa Tersenggara Sesuatu Tapi Dia Mempersekutukan Allah Memintaku Selain Allah Menodai Allah Dengan Perbuatannya Maka Jangankan Selamat Dari Azab Kubur Justru Tempat Fiddarkil Asfadi Minan Jadi Kita Maha Memahami Hadis Nabi Itu Tidak Tekstual Tak Dipahami Seperti mantra Tapi Diamalkan Isinya Yang Pertama Poin Dalam Surat Tabarak Adalah Mensucikan Allah Mengagumkan Allah Kuasa Hanya Milik Allah Jangan Memintah Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Dalam Surat Tabarak Kita Diingatkan Dia yang Memberikan Mati Dia yang Memberikan Hidup Nikmat Hidup Dan Mati Ini Poin Kedua Orang Selalu Salah Memahami Hidup Dia Anggap Hidup Ini Bukan Nikmat Allah Tapi Dia Hidup Karena Dia Selalu Menjaga Kesehatan Dia Hidup Karena Dia Selalu Memperhatikan Check Up Kesehatan Karena Dia Selalu Makanan Yang Bergizi Karena Dia Berhasil Ini Dan Itu Dan Lain Ketika Orang Membaca Tawarat Disitu Dia Disadarkan Allah Engkau Hidup Bukan Kena Yang Lain Itu Usaha Bisa Berhasil Bisa Tidak Boleh Jadi Bisa Ataupun Tidak Semuanya Kemungkinan Tapi Engkau Hidup Karena Aku Berkehendak Engkau Hidup Orang Mensyukuri Nikmat Hidup Dia Baca Itu Waktu Malam Saat Dia Mau Mati Mati Yang Sesaat Besok Pagi Akan Hidup Lagi Insya Allah Tapi Tidak Ada Jaminan Bahwa Dia Akan Hidup Maka Saat Itu Dia Ingatkan Allah Dengan Membaca Surat Tawarat Engkau Hidup Engkau Mati Kehidupan Itu Milih Allah Kematian Itu Allah Yang Memberi Kalaulah Mati Dan Hidup Itu Digukur Dari Sehat Dan Sakit Betapa Banyak Orang Yang Sakit Tetap Hidup Dan Orang Yang Sehat Sudah Mati Kalau Hidup Dan Mati Diukur Dari Umur Betapa Banyak Orang Yang Tua Tetap Hidup Orang Yang Muda Banyak Yang Mati Oleh Sebab Itu Hidup Dan Mati Tak Diukur Dari Sehat Dan Sakit Tidak Dari Tua Dan Muda Tapi Hidup Dan Mati Allah Katakan Allah Yang Ciptakan Mati Allah Yang Berikan Hidup Untuk Apa Ada Proses Di bawah Kelihang Lahat Lalu Antara Dua Ini Ada Hidup Dan Mati Sementara Ini Apa Yang Diinginkan Allah Untuk Menguji Kamu Siapa Yang Paling Baik Amalnya Oleh Sebab Itu Kalau Ada Orang Ketika Dia Saat Ini Masa Hidup Dia Menyangka Bahawa Hidup Itu Hanya Sesuatu Yang Tak Di Pertanggung Jawab Di Hadapan Allah Maka Ketika Dia Tiap Malam Dia Disadarkan Lagi Ingat Bahawa Engkau Diberi Allah S.W.T Hidup Hidup Itu Amalah Amanah Amanah Yang Mesti Diisi Diisi Dengan Apa Yang Paling Baik Amalnya Mengapa Disebutkan Amalah Dalam Ayat Ini Allah Tak Tengok Siapa Yang Paling Tinggi Jabatannya Allah Tak Nilai Siapa Yang Paling Banyak Hartanya Allah Tak Menengok Siapa Yang Paling Panjang Umurnya Allah Tak Menengok Siapa Yang Paling Tinggi Sekolah Paling Banyak Titel Paling Banyak Ilmunya Itu Semua Wasilah Dengan Ilmu Dengan Harta Dengan Umur Dengan Jabatan Itu Semua Wasilah Cara Jalan Yang Menjadi Tujuannya Adalah Orang Yang Paling Baik Amalnya Oleh Sebab Itu Orang Yang Banyak Ilmunya Kalau Ilmunya Tak Menjadi Amal Tak Bernilai Orang Yang Paling Berubah Menjadi Amal Tak Bernilai Orang Yang Paling Panjang Umurnya Kalau Umurnya Tak Berubah Menjadi Amal Itu Pun Tak Bernilai Orang Yang Paling Banyak Hartanya Kalau Harta Itu Tidak Berubah Menjadi Amal Maka Semua Itu Tak Bernilai Dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Pemahamannya Seperti Itu Dia Baca Surat Tabarak Ini Tiap Malam Barulah Itu Merubah Menjadi Amal Amal Itu Menyelamatkan Dari Azab Kubur Tapi Kalau Hanya Sekedar Menjadi Rutinitas Dibaca Tanpa Dipahami Apalagi Tak Berpengaruh Pada Perilaku Hanya Sekedar Hafalan Di Luar Kepala Maka Surat Tabarak Tak Dapat Menyelamatkan Dari Azab Kubur Ketika Kita Baca Surat Ini Pada Waktu Malam Kita Sedang Mengingatkan Diri Kita Hai Hamba Allah Yang Lemah Hai Hamba Allah Yang Tak Punya Kuasa Engkau Dihidupkan Allah Karena Allah Ingin Engkau Hidup Bukan Kena Kemauan Engkau Dihidupkan Oleh Allah Karena Engkau Sedang Diuji Oleh Allah Apa Ujiannya Allah Ingin Menguji Siapa Yang Paling Baik Amalnya Yang Ketiga Bapak Dari Ibu Hadirin Yang Dimulihakan Allah Kita Baru Bisa Membandingkan Tahu Kondisi Keadaan Kita Itu Kita Baru Bisa Mengukur Kalau Kita Bandingkan Apakah Kita Besar Atau Kecil Tinggi Atau Pendek Bermanfaat Atau Tidak Tak Ada Alat Standar Untuk Mengukurnya Lalu Bagaimana Mengukurnya Kita Disuruh Membandingkan Dengan Orang Lain Oh Ternyata Saya Susah Kalau Kita Bandingkan Dengan Orang Yang Lebih Mampu Oh Ternyata Saya Jahil Kalau Kita Bandingkan Ada Orang Yang Lebih Alif Ternyata Amal Saya Sedikit Kalau Kita Bandingkan Dengan Orang Yang Ahli Ibadah Kita Disuruh Membandingkan Dengan Orang Lain Ketika Kita Sedang Baca Surat Tawarak Kita Sedang Membandingkan Diri Kita Apakah Kita Besar Orang Yang Sombong Angkuh Dia Sangka Dirinya Besar Orang Yang Merasa Hebat Dia Sangka Dirinya Hebat Bandingkan Dirinya Dengan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Itu Allah Ciptakan Tujuh Lapis Langit Tak ada Satupun Dari Ciptaan Allah Itu Kalau Engkau Mau Cari Kelemahannya Tak Akan Engkau Temukan Kelemahannya Sudah Tengok Tak Juga Dapat Tengok Sekali Lagi Digunakan Berulang Kali Apakah Bisa Engkau Tengok Kelemahan Ciptaan Allah Kalau Ada Manusia Merasa Dirinya Besar Tengok Jangan Kebawah Jangan Menengok Bandingkan Diri Dengan Semud Jangan Bandingkan Diri Dengan Lalan Tengok Ciptaan Allah Yang Besar Tujuh Lapis Bumi Tujuh Lapis Langit Betapa Tidak Adanya Kita Di hadapan Ciptaan Allah Betapa Kerdilnya Tujuh Lapis Langit Tujuh Lapis Bumi Dihiasi Dengan Bintang Bintang Kalau Dibandingkan Orang Yang Membaca Ilmu Astronomi Dia Tengok Bagaimana Planet Planet Diatas Bagaimana Dengan Bintang Bintang Betapa Tak Bermaknanya Hidup Di hadapan Allah Kekita Ketika Dia Baca Surat Tawarab Malam Dia Baca Itu Wala Qadzayyannas Sama Bimas Sabiha Waja'annaha Rujuman Lishayatin Betapa Manusia Kecil Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Sudah Sadar Bahwa Kita Kecil Tak Ada Apa-apanya Dibandingkan Tujuh Lapis Langit Beserta Bintang Gemintang Sedangkan Bintang Bintang Itu Bertasbih Mengagungkan Allah Lalu Mengapa Kita Tidak Mahu Bersujud Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau itulah Ada dalam diri Seorang Muslim Setiap malam Itu Tertanam Maka Barulah Bisa Menyelamatkan Dia Dari Azab Kubur Tapi Kalau Tidak Hanya Sekedar Hapalan Di luar Kepala Dibaca Sekali Lalu Lalu Kemudian Menganggap Dapat Menyelamatkan Dari Azab Kubur Belum Itu Pemahaman Yang Perlu Diluruskan Oleh Sebab Itu Bapak Dan Ibu Hadirin Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Menyampaikan Hadis Ini Saya Yakin Dan Percaya Bapak Dan Ibu Sudah Pernah Mendengar Ini Sudah Tahu Bahwa Surat Tabarok Itu Menyelamatkan Dari Azab Kubur Tapi Yang Belum Sebagai Pengetahuan Yang Baik Yang Sudah Untuk Memperbaharui Pengetahuan Yang Mungkin Kita Faham Keliru Memahaminya Secara Tekstual Tak Memberikan Pengaruh Terhadap Perbuatan Kita Maka Ketika Kita Baca Surat Tabarok Ini Memberikan Pemahaman Yang Sempurna Bahawa Kita Tidak Ada Apa-apanya Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Sombong Setelah Baca Surat Tabarok Hilang Sombongnya Kenapa Karena Dia Hanya Seperti Debu Ditiup Angin Dihadapan Allah Tujuh Lapis Nangit Tujuh Lapis Bumi Dengan Bintang Gemintang Dengan Segala Macam Bentuk Ciptaan Allah Tak Sebanding Dengan Apa Yang Ada Pada Dirinya Yang Begitu Kecil Begitu Kerbil Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Keempat Manusia Tak Hanya Diberi Allah Hidup Manusia Tak Hanya Diciptakan Allah Antara Hidup Dan Mati Lahir Dan Kubur Buayan Keliang Lahat Tapi Di Antara Dua Perjalanan Ini Allah Berikan Dia Apa Dia Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berikan Sam'ah Pendengaran Penglihatan Hati Fikiran Tapi Sedikit Yang Mensyukuri Tiga Nikmat Ini Ketika Orang Sudah Membaca Surat Dia Ketemu Ayat Ini Allah Beri Kita Tak Hidup Saja Kalau Hanya Sekedar Hidup Banyak Orang Hidup Banyak Makhluk Hidup Pokok Kayu Pun Hidup Binatang Binatang Pun Hidup Tapi Mereka Tak Diberikan Allah Af'idah Ada Yang Diberikan Allah Mata Ada Yang Diberikan Allah Telinga Tapi Tak Diberikan Af'idah Tapi Kita Manusia Diberi Allah Tiga Ini Allah Beri Sam'ah Al-Abusara Penglihatan Hati Fikiran Ketika Ini Diberikan Allah Untuk Apa Allah Berikan Tiga Ini Untuk Menjadi Sarana Cara Jalan Untuk Menengok Kebenaran Oleh sebab Itu Ketika Manusia Menggunakan Yang Tiga Ini Dia Bisa Lebih Mulia Dari Malaikat Tapi Ketika Dia Tidak Pakai Yang Tiga Ini La Hum A'yunun Dikasih Mata La Yusiru Nabi Ha Tak Dipakai Menengok Punya Telinga Tak Dipakai Mendengar Punya Hati Tak Dipakai Untuk Berfikir Tapi Ujung Ayat Itu Apa Kata Allah Dalam Surat Tawarak Sedikit Di antara Kamu Yang Menyukuri Semuanya Dapat Mata Semuanya Dapat Telinga Semuanya Dapat Hati Tapi Sedikit Yang Mensyukur Apa Makna Mensyukuri Mensyukuri Tiga Nikmat Menggunakannya Pada Tempatnya Mensyukuri Mata Dipakai Mencari Kebenaran Mensyukuri Telinga Dipakai Mendengar Kebenaran Mensyukuri Hati Dipakai Untuk Memikirkan Kebenaran Sedikit Di antara Kamu Yang Panggil Syukur Tiap Malam Ayat Kita Baca Untuk Menanamkan Pada Diri Kita Hai Engkau Hamba Allah Tadi Mulai Subuh Sampai Malam Ini Kemana Kau Pakai Telinga Hai Engkau Hamba Allah Dari Mulai Pagi Sampai Saat Ini Allah Beri Engkau Hidup Itu Pemberian Allah Kemana Engkau Memfaatkan Kemana Dipakai Telinga Kemana Digunakan Mata Kemana Dipakai Hati Itulah Yang Dapat Menyelamatkan Dari Azab Kubur Kalau Hanya Sekedar Dihafal Ayatnya Lalu Dibaca Maka Tak Dapat Menyelamatkan Dari Azab Kubur Kenapa Tidak Merubah Perilaku Kita Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Poin Yang Terakhir Yang Kelima Orang Yang Berjalan Tegak Lurus Di Jalan Allah Surat Mustaqim Kakinya Di Bawah Kepalanya Ke Atas Maknanya Apa Orang Yang Benar Benar Berjalan Di Jalan Yang Digariskan Allah Subhanahu Apakah Sama Dengan Orang Yang Orang Yang Berjalan Kepalanya Kebawah Kakinya Keatas Tersungkur Apa Maknanya Tak Menggunakan Fasilitas Yang Diberikan Allah Allah Kasi Hidup Allah Kasi Mata Allah Kasi Telinga Allah Kasi Hati Tapi Tak Dipakai Maka Sama Seperti Orang Yang Berjalan Berjungkir Balik Apakah Sama Ini Kita Dingatkan Lagi Ketika Kita Baca Tiap Di Pagi Engkau Siang Sampai Malam Ini Apakah Engkau Berjalan Lurus Tegak Mencari Berada Di Jalan Yang Lurus Atau Engkau Berjalan Sungsang Kepala Kebawah Kaki Keatas Tak Sesuai Yang Digariskan Allah Subhanahu Ta'ala Bapak Lagi Ibu Hadirin Yang Dimulihkan Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Pembacaan Kita Pada Surat Tabarak Seperti Pemahaman Yang Disebutkan Dalam Hadis Dipahami Maknanya Diamalkan Isinya Dijadikan Sebagai Alat Untuk Menegur Diri Tanpa Ditunggu Orang Lain Menegur Kalau Kita Menunggu Ditegur Orang Lain Tak Akan Ada Saya Yakin Bapak Dan Ibu Orang-orang Terhormat Orang-orang Yang Dituakan Tak Akan Ada Yang Menegur Lalu Siapa Menegur Kita Al-Quran Itulah Menegur Kita Setiap Malam Kapan Itu Ketika Kita Baca Surat Tawarab Sebelum Tidur Malam Apakah Teknisnya Kita Baca Sebelum Tidur Kita Baca Tawarab Atau Kita Hafal Kita Baca Dalam Salat Mungkin Kita Takut Tak Terbangun Malam Untuk Salat Witir Kita Witir Dulu Sebelum Tidur Saat Witir Kita Baca Surat Tawarab Alhamdulillah Baik Dalam Salat Baik Juga Dibaca Diluar Salat Intinya Kata Nabi Sallallahu Sallam Siapa Yang Membaca Tak Mesti Hafal Siapa Yang Membaca Setiap Malam Maka Kata Nabi Sallallahu Sallam Maka Allah Azzawajalla Bihah Min Azadil Qabri Maka Allah Akan Pelihara Dia Dari Azad Kubur Tapi Tak Hanya Sekedar Bacaan Hafal Luar Kepala Atau Dibaca Secepat Kilat Untuk Menganggil Kejar Target Yang Penting Saya Sudah Baca Waduh Malam Tapi Kita Baca Sebagai Alat Untuk Introspeksi Diri Maka Kita Beli Al-Quran Terjemah Kita Baca Arabnya Kita Tengok Teks Artinya Kalau Untuk Dihafal Mungkin Sulit Untuk Menghafal Paling Tidak Kita Baca Kita Renungkan Makan Sudahkah Kita Bertauhid Mensucikan Allah Sudahkah Kita Malfa'atkan Unsur Yang Diberikan Allah Telinga Hidup Sudahkah Kita Bandingkan Diri Kita Dengan Ciptaan Yang Lain Sehingga Dapat Menghilangkan Keankuhan Dan Kesombongan Sudahkah Kita Manfaatkan Semua Saranan Yang Diberikan Allah Yang Terakhir Kita Renungkan Apakah Kita Selama 24 Jam Karena Tiap Malam Dibaca Apakah Perjalanan Hidup Saya Dari Mulai Pagi Sampai Malam Ini Seperti Orang Yang Berjalan Untuk Mencari Jalan Yang Lurus Atau Berjalan Yang Sungsang Tak Tentu Arah Kepala Kebawah Kaki Di Atas Kalaulah Dapat Itu Kita Laksanakan Insyaallah Sesuai Jaji Nabi Sallallahu Sallam Selamat Kita Dari Azab Kubur Nanti Tak Hanya Mulut Kita Minta Diselamatkan Dari Azab Kubur Ucapan Mulut Amal Kita Dan Perbuatan Kita Semuanya Menolong Kita Untuk Diselamatkan Allah Dari Azab Kubur Bapak dan Ibu Hadirin Yang Dimulihkan Allah Itulah Hadis Yang Dapat Kita Kaji Malam Ini Apa Status Hadis Ini Karena Orang Yang Mengamalkan Hadis Kalau Tak Tahu Status Kita Takut Dituduh Orang Hadis Ini Hadis Hadis Ini Hadis Maudu Hadis Palsu Hadis Ini Menurut Ulama Hadis Status Hadis Hassan Daif Maudu Jadi Hadis Hassan Di bawah Hadis Sahih Tapi Hadis Hassan Sepakat Ulama Layak Untuk Dijadikan Dasar Dalam Beramal Yang Belum Mulai Malam Ini Kita Mulai Istiqamah Kita Sampai Mati Kita Baca Kita Renungkan Maknanya Berpengaruh Terhadap Amal Kita Maka Mati Kita Menghadap Allah Diselamatkan Dari Azab Kubur Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dapat Saya Sampaikan Pada Malam Hari Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Hadis Hassan Dalam Kitab Sunan Nasai Direwayatkan Dari Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Mudah Mudah Ada Manfaatnya Terima Kasih Perhatian Bapak 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 Banyak Kata Tak Berkenan Di Hati Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara Darussalam